Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lintang Angimbara Tentunya, Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Pegawai Koperasi Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini, silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke, terima kasih Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Kok tumben banget belum berangkat? Guma Mbayu sambil melihat jam yang melingkar di tangannya Ah, aku samberin aja deh, siapa tau dia belum bangun Ucapnya lalu menaiki sepeda motornya menuju ke rumah Jono Jarak dari mes kooperasi ke rumah Jono membutuhkan waktu sekitar 20 menit Biasanya pukul 7 pagi, pasti Jono sudah sampai di mes Tapi kali ini, sampai pukul 8 Jono belum sampai mes juga Meski baru kenal beberapa minggu lalu Tetapi Bayu dan Jono sudah akrab seperti sudah berteman sejak lama Kebetulan juga, Jono ikut Bayu saat menagihinya Jadilah mereka semakin akrab Sesampainya di rumah Jono yang memarkirkan motornya terlebih dahulu Barulah ia mengetuk pintu rumahnya Assalamualaikum, Jon, Jono Ucap Bayu memanggil Jono Kamu sudah berangkat belum, Jon? Tanya Bayu dari luar rumah Nyari siapa, Mas? Tanya lelaki yang merupakan tetangga Jono Eh, ini Mas, saya nyari Jono Kira-kira di mana ya, Mas? Kok dari tadi saya panggil nggak keluar-keluar? Jawab Bayu Oh, nyari Mas Jono Saya juga nggak tahu, Mas Soalnya dari semalam nggak pulang-pulang Biasanya, kalau habis pulang kerja Pasti mampir ke sini minta dibangunin Biar nggak telat Tapi tumen banget Semalam nggak ke sini Tadi pagi aja Saya inisiatif bangunin juga Tumen banget, Mas Nggak keluar-keluar Dipanggil juga nggak nyaut-nyaut Coba Mas lihat Ada motornya apa nggak Ucap Dian tetangganya Jono Oh, alah Gitu ya, Mas? Soal Bayu lalu Ia melihat keadaan dalam rumahnya Jono Melewati kaca cendelanya Nggak ada motornya, Mas? Ucap Bayu Masa sih? Dian bertanya tak percaya Ia pun menghampiri Bayu Lalu mengintipnya Dian benar saja Apa yang dikatakan Bayu? Tak ada motor Jono di dalam rumahnya Keduanya duduk di bangku panjang Yang ada di depan rumah Jono Aduh, Jono kemana ya, Mas? Nggak biasanya loh dia begini Ucap Dian panik Ya, saya juga nggak tahu, Mas Masnya saudaranya Jono ya? Tanya Bayu Bukan, Mas Saya cuma tetangganya saja Cuman ya Dia emang sudah saya anggap Kayak adik saya sendiri Jawab Dian Emangnya Dia nggak punya keluarga, Mas? Tanya Bayu Udah nggak punya, Mas Kedua orang tuanya meninggal Sedangkan kakaknya Nggak tahu ada di mana Soalnya nggak pernah pulang Terakhir pulang Tujuh tahun lalu Pas kematian orang tuanya Jono Jawab Dian Innalillahi Saya ikut sedih dengar ceritanya Padahal Dia di tempat kerjaan orangnya paling asik Sering bikin kita ketawa Sampai kalau nggak ada dia pun Banyak yang pada nanyain ke saya Soalnya dia seringnya Sama saya terus kemana-mana Saud Bayu Nah itu, Mas Justru kalau orang yang ketawanya paling kenceng itu Biasanya Yang paling banyaknya bunyi induka, Mas Ucap Dian Iya bener, Mas Mas Saya pamit dulu ya Memberangkat kerja Ini nomor telepon saya Kalau Jono udah pulang Hubungi saya ya, Mas Semoga sih Surah ini udah di rumah Jononya Ucap Bayu sambil menyerahkan secari kertas Yang bertuliskan nomor ponselnya Mas Bayu Wicaksana ya namanya Tanya Dian Yang membaca nama yang ditulis di samping nomor teleponnya Iya, Mas Saya Bayu Wicaksana Panggil aja Bayu Masnya siapa namanya? Jawab Bayu Saya Diantria Sebastian Panggil aja Dian Oke, Mas Nanti saya langsung tak kabarin Kalau Jono udah pulang Saudian Makasih banyak ya, Mas Saya pamit dulu Assalamualaikum Ucap Bayu lalu beranjak dari duduknya Sama-sama Waalaikumsalam Saudian Setelah kepergian Bayu Dian kembali mengetuk-ngetuk pintu rumah Jono Dengan besar harapan Jono sudah membekakan pintunya Tetapi sudah ada setengah jam lamanya Ia menunggu Tetapi Jono tak kunjung membukakan pintunya Ah, biarin deh Paling nanti sore juga dia pulang Gumam Dian lalu pergi meninggalkan rumah Jono Sore harinya Jono pun belum keluar dari rumahnya Dia semakin panik dibuatnya Apalagi nomor ponselnya pun tidak aktif dari kemarin Aduh Ini anak kemana sih? Kok belum pulang juga? Gumam Dian sambil menetap ke rumah Jono Saat ia sedang melamun Ia mendapat telpon dari nomor tidak dikenalnya Nomor siapa sih ini? Tanya Dian pada dirinya sendiri Angkat aja deh Siapa tau pentingnya kan? Gumamnya Halo? Siapa ya? Tanya Dian setelah mengangkat telpon itu Apa benar? Ini dengan Bapak Dian Tanyanya dari seberang telpon Iya benar Ini siapa ya? Ada apa pula telpon saya? Apa saya ada kesalahan? Tanya Dian Tidak ada kesalahan kok pak Kami dari pihak kepolisian meminta anda untuk datang kemari Hari ini pukul setengah tujuh malam Apakah bapak bisa? Ucapnya Bisa Tapi untuk apa ya pak? Saya datang ke kantor polisi Tanya Dian kebingungan Untuk diwawancarai sebentar pak Bawa teman juga tidak masalah Jawabnya Iya pak Insya Allah Saya akan bisa kesana malam ini juga Ucap Dian Terima kasih banyak pak Kalau begitu Teleponnya saya tutup dulu ya Sahutnya Iya pak Ucap Dian Setelah sambungan telpon itu terputus Dian memberitahu kepada Bayu Yang meminta Bayu untuk menemani Karena tak mungkin juga Ia akan mengajak istrinya kesana Apalagi posisinya waktu malam hari Mas Apa ini ada kaitannya ya Dengan Jono Tanya Bayu setelah sampai di rumah Dian Setelah pulang kerja Bayu yang mendapati kabar seperti itu Langsung membersihkan diri Lalu langsung ke rumah Dian Ia sangat bersemangat Karena ia pikir Pasti semua ini akan ada kaitannya dengan Jono Gak tahu yuk Mas Malah gak mikir sama kesana Jawab Dian Tapi feelingku Pasti semua ini ada kaitannya sama Jono Mas Tapi ya Gak tahu juga sih Karena kan Kalau ngadalin feeling Biasanya gak mesti akurat 100% benar Ucap Bayu Nah itu tahu Terus kenapa Kamu yakin banget Kalau ini ada kaitannya sama Jono Tanya Dian Gak tahu mas Feelingku ngomong gitu Jadi ya Mungkin aja benar kan Jawab Bayu Ya semoga aja benar sih Ada kaitannya Ucap Dian Adzan maghrib pun berkomandang Masuk rumah dulu yuk Udah maghrib Ajak Dian Ayo Saud Bayu Keduanya masuk ke dalam rumah Dian terlebih dahulu Untuk menunaikan ibadah Setelahnya Mereka makan bersama sebelum pergi ke kantor polisi Setelah selesai makan Barulah mereka pergi ke kantor polisi Bersama menggunakan motor metik milik Bayu Kurang lebih ada setengah jam perjalanan menuju kantor polisi Sesampainya di sana Mereka diantarkan ke ruangan Pak Baim Sesampainya di ruangan Pak Baim Mereka dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu Sebelum dimulai obrolannya Kalian tahu Maksud saya memanggil kalian kesini Tanya Pak Baim kepada Bayu dan Dian Keduanya menggeleng kompak Jalakan Ucap Baim Memerintahkan kerakan kerjanya Sebuah video rekaman CCTV Diputar Yang ditampilkan di layar lebar Yang ada di ruangan itu Di dalam rekaman itu Terekam dengan jelas Ada seseorang Yang saling melawan satu sama lain Hingga akhirnya Salah satu dari kedua orang itu Dicori de bidum Di belakang toko distro Tampak terlihat keji dan tanpa rasa bersalah Orang itu melakukannya tanpa belas kasihan Dian dan Bayu Yang menyaksikannya menetap tak percaya Mereka menutup bolotnya yang mengangal lebar Keduanya saling menetaskan air matanya Menetap Iba melihat kejadian itu Pak Baim pun memberi waktu Keduanya Untuk menenangkan diri mereka terlebih dahulu Tak hanya mereka Para polisi Maupun sang memiliki toko distro Yang ada di sana pun Ikut merasakan Kesedihan yang mereka rasakan Berarti benar Kalian kenal dengan korban Tanya Pak Baim Iya Pak Kami mengenalnya Jawab Bayu Kami ucapkan turut bertukar cita Atas meninggalnya korban secara tragis Ucap Pak Baim Iya Pak Saudian Kalau sudah tenang Bisakah saya meminta keterangan terlebih dahulu Tanya Pak Baim dengan hati-hati Bisa Pak Jawab Dian Baiklah Tolong jawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan saya Siapa nama lengkap korban Tanya Pak Baim Jono Sutejo Jawab Dian Tempat tanggal lahir Tanya Pak Baim Saya kurang tahu Pak Jawab Dian Bukannya kamu kakaknya Kok tidak tahu Tanya Pak Baim terheran Bukan Saya hanya tetangganya Kakak kandungnya entah di mana Saya tidak tahu Pak Jawab Dian Loh Saya punya foto KTP-nya korban Pak Ucap Bayu tiba-tiba Boleh saya lihat Tanya Pak Baim Bayu menganggukkan kepalanya Lalu ia mencari foto itu di galerinya Kok bisa Kamu punya foto KTP-nya Jono yuk Tanya Dian terheran Iya Dulu buat persyaratan daftar kerja Kebetulan saya yang masukin jadi daftarnya lewat saya mas Jawab Bayu sambil terus mencari foto KTP milik Jono Dian mengangguk paham Ia pun berdiam diri Sembari menunggu Bayu mencari foto KTP itu Akhirnya foto KTP itu pun telah ditemukan Bayu memberikannya ke Pak Baim untuk disalin terlebih dahulu Untuk keterangan lebih lanjut pihak kepolisian akan mendatangi rumah korban besok pagi Untuk mengambil data-datanya yang kemudian disimpan di lemari rumahnya Pak kalau boleh tahu apa pelakunya sudah ditangkap Tanya Dian Belum pelakunya masih dalam proses pencarian Kabarnya setelah melakukan pembunuhan itu Dia melarikan diri Jawab Pak Baim Dian mengalah nafas panjang mendengar jawaban dari Pak Baim Terima kasih Pak Dian Pak Bayu dan juga Pak Bambang Sudah berkenan datang kemari Ucap Pak Baim Sama-sama Pak Kalau begitu kita pamit pulang dulu Ucap Dian Mari Pak Ucap Bayu dan Pak Bambang kompak Maaf Pak Bambang Apa saya boleh bertanya-tanya tentang rekaman CCTV itu Tanya Bayu setelah keluar dari kantor polisi itu Boleh Mas Tapi besok aja gimana Soalnya malam ini saya masih ada urusan Jawab Bambang Ya gak apa-apa Mas Saud Bayu Ini alamat saya Mas Besok kabarin aja Kalau mau datang ya Ucap Bambang Sambil menyerahkan kartu member toko miliknya Siap Mas Besok saya kabarin lagi Terima kasih Mas Ucap Bayu sambil mengambil kartu itu Sama-sama Mas Kalau begitu saya duluan ya Pamit Bambang Ya Mas Hati-hati Saud Bayu Kamu besok Mau nemuin Pak Bambang yuk Tanya Dian Ya Mas Paling abis pulang kerja Jawab Bayu Aku ikut ya Ucap Dian Ya Nanti aku ke rumahmu lagi Mas Saud Bayu Besok kan Mau ada polisi datang ke rumahnya Jono Kamu gak ikut kesini Tanya Dian Gak Mas Besok aku kerja Aku minta tolong Mas Mas juga nyari tahu Ya Nanya-nanya ke polisi kewarga sekitar Siapa tahu mereka juga tahu koronologinya gimana Jawab Bayu Siap Mas Mas juga rasanya gak tegah Lihat dia dibunuh seperti itu Beda banget emang tuh orang Saudian Iya Mas Aku juga gedeg Timbal Bayu Yaudah Yuk sambil jalan pulang ngobrolnya Ajak Dian Eh iya Ucap Bayu Lalu mereka menaiki motornya Melaju pergi Meninggalkan kantor polisi itu Mereka pulang Melewati toko distro milik Pak Bambang Entah kenapa saat melewati daerah sana Hawanya berbeda Keduanya terdiam merasakan sensasi yang berbeda Tetapi setelah melewati toko itu kembali lagi seperti semula Mas Kamu ngerasa aneh gak sih Pas tadi ngelewati toko itu Tanya Bayu Iya Hawanya beda Kirain cuman aku doang yang ngerasain Ternyata Kamu juga toh Jawab Dian Iya Mas Aku ngerasain makanya aku diem Coba Mengamati eh Ternyata emang bener Hawanya kerasa panas Saat lewat disana Ucap Bayu Maklum Baru hari ini keungkap Jadi beda hawanya Nanti kalau udah satu minggu juga Pasti udah adem lagi kayak biasanya So Dian Iya emang Mas Ucap Bayu Setelah mengantarkan Dian pulang Bayu langsung pulang ke rumahnya Ia merasa hari ini Sangat lelah sekali Karena belum sempat beristirahat Hah Melalakan sekali Ucap Bayu Ia membersihkan dirinya terlebih dahulu Lalu setelahnya ia beristirahat Bayu merebakkan tubuhnya Yang terasa encok karena terus menerus duduk Ia pun membuka ponselnya Puluhan notifat sunset masuk dari teman-temannya Gimana kabar Jono yuk Tanya Iman di dalam grup chat kerja mereka Mohon doanya ya teman-teman Jono Sutejo alias Jono udah meninggal dunia Diketahui jasadnya ditemukan dalam kondisi dicari debidup Oleh pelaku di belakang toko distro Jasadnya belum dievakuasi Pelakunya juga masih dicari Semuanya masih dalam proses Doakan saja ya Yang terbaik untuk almarhum Biar tenang di alam sana Amin ya robbal alamin Secari pesan Yang panjangnya dikirimkan Bayu Tenang berita duga kematian Jono Hal itu membuat teman-temannya pun Membanjiri pesan-pesan grup itu Semuanya tak menyangka jika Jono Meninggalkan mereka secepat itu Apalagi dengan caranya yang tragis Wah gak bisa diem nih Kita harus nemuin pelakunya Sampai ketemu Jasadnya juga harus segera dimakamkan Dengan layak Balas iman Bener Gak punya hati banget tuh manusia Hamid-hamid Astufir walazim Kita mati-matian Nyari uang demi sesuap nasi Dengan teganya dia malah membunuhnya Tanpa belas kasih Balas supri Kalau jasadnya sudah dievakuasi Kabarin kita yuk Kita tak sedia bersama nanti Balas Jeffrey Iya nanti aku kabarin kalian Kalau jasadnya sudah dievakuasi Balas Bayu Grup chat itu pun sudah sepi lagi Diakhiri dengan balasan pesan dari Bayu Banyak yang sayang pada mu Jon Semoga kamu tenang di alam sana ya Gumam Bayu sambil melihat foto bersamanya Di ponsel yang diambil beberapa hari lalu Saat mereka berdua terjebak hujan Saat menagihi ke rumah nasabah Tak terasa Bayu menetaskan air matanya Ia merasa sangat sedih sekali Mengingat kematian Jono yang begitu tragis Ia memeluk ponsel itu Yang masih terpambang jelas foto bersamanya Bang tagihanmu sebesar 165k Sudah jatuh tembok Hari ini waktunya membayar bang Ucap Jono Halah lagi gak ada duit Besok aja Saudi mas Lelaki yang mengambil pinjaman Di koperasi tanpa Jono bekerja Tapi bang ini udah nunggak 2 minggu Ucap Jono Dibilangin besok ya besok Kan bisa Besok kesini lagi Bentak Dimas Oke besok terakhir aku kesini bang Buat nagih Kalau sampai gak bayar motormu aku gadain Sao Jono Cah Belogu banget loh Dimas meluda di depan Jono Jono hanya bisa mengelus dadanya dengan sabar Dengan ratu ajalala Ia pun masih bisa tersenyum meninggalkan tempat itu Sabar Jon Pekerjaanmu memang berat Seperti inilah konsekuensinya Yang menjem lebih galak daripada yang nagih Kocak amat ya warga Konoha Batin Jono Sambil menggelengkan kepalanya Tak habis pikir Aku harus bisa menjebaknya Enak aja Motor baru aku beli mau digadain Batin Dimas menatap sengit ke arah Jono Yang semakin menjauh dari rumahnya Kala itu Jono menagihinya sendirian Karena biar searah jalan pulang Sesampainya di rumah ia istirahat Bahkan ia sampai tak sempat makan terlebih dahulu Karena benar-benar dirinya merasa kelelahan Keesokan paginya Jono ke rumah Dimas menagih janjinya Yang akan mengangsurinya hari ini Ia sengaja datang pagi hari Karena takut jika Dimas melarikan diri Dan tak mau membayar angsurannya Jono mengatuk-atuk pintu rumah Dimas berkali-kali Tapi tak kunjung dibukakan Bang ini aku Jono Buka pintunya bang Panggil Jono sambil mengatuk pintu rumah Dimas Yah So Dimas dari dalam rumah Terdengar seperti ada seseorang Membukakan pintu dari dalam Apa? Genggorang tidur aja loh Tanya Dimas dengan ketus Mau nagih bang Katanya mau bayar yang ini Jawab Jono Nagih lagi Ntar sore aja lah Datang lagi kesini Ucap Dimas Sekarang aja bang Ntar sore aku gak muter disini Biar sekalian Cuman 165 aja kok So Jono Belum ada uangnya Ucap Dimas Yaudah Sebagai jaminan motornya Aku bawa So Jono lalu melenggang Masuk ke rumah Dimas Mau mengambil motor miliknya Hei Mau ngapain loh Pegik Dimas panik Karena Jono sudah memarkirkan motornya Mau dibawa keluar rumah Jono seakan tak peduli Kehadiran Dimas Ia hanya berfokus Dengan motornya Tapi ternyata Dimas melakukan hal yang di luar dugaannya Dimas menendang motornya Hingga motornya itu menimpan tubuh Jono Arang Jono kesakitan Karena mendapat serangan dedakan dari Dimas Ia mencoba berdiri namun berkali-kali Dimas menendang motornya itu Akibat motornya yang berat itu menindih tubuh Jono Membuat Jono kehabisan tenaga Karena keberatan menahan motor itu Ia rasa Ia rasa Seperti tulangnya ada yang retak Akibat ketimbang motor itu bertubi-tubi Keadaan di rumah Dimas memang sepi Karena ia ngontrak sendirian di rumah itu Dan juga saat itu Masih pukul 6 pagi Jadi masih sepi Jono berhasil berdiri Dan ia berpindah tempat Kesambing motor itu Lo ngapain bang Gue cuma mau nagih doang 165 Gak sebanding sama motor ini bang Lagian Itu cuma nancaman doang buat lo Supaya lo mau bayar Tapi kenapa lo malah celakin gue kayak gini Ucap Jono menahan rasa sakitnya Pada area pinggang sampai kakinya ke bawah Halah Banyak bacut lo So Dimas Dimas menendang dada Jono Yang langsung mengenai ulu hatinya Jono merasa sesak di dadanya Ia memegangi dadanya yang terasa sakit Ia benar-benar tak bisa berkata-kata lagi Karena rasa sakit yang ia rasakan Udah bang Gue gak kuat Oke Kalau lo gak mau bayar sekarang Nanti sore gue kesini lagi Ucap Jono Jono pun berusaha berdiri untuk pergi dari sana Tetapi saat ia mau keluar dari rumah itu Tubuhnya ditarik ke belakang Dengan keras sampai ia membentur setang motor Yang ada di belakangnya Bagi Jono kesakitan Rasain Sakit kan lo Enak aja lo Mau bawa motor gue Bentar Dimas Gak bang Gue gak bawa Ampunin gue bang Yang penting hari ini Lo bayar ke gue bang Udah itu aja So Jono Halah Ngeles mulu lo Ucap Dimas Tambaran keras mendarat di pipi kanan Jono Sampai sudut bibirnya mengeluarkan darah Udah bang Udah Rinti Jono yang merasa seluruh tubuhnya terasa sakit Bukannya selesai melakukan aksi kecilnya Dimas malah semakin menjadi-jadi Padahal maksud kedatangan Jono hanya menage angsuran Bukan mencari keributan Tetapi semua terjadi di luar dugaannya Ya tak tahu harus bagaimana lagi Apalagi handpointnya tertinggal di dalam tasnya Yang ada di dalam jog motornya Entah apa yang dilakukan Dimas di belakang sana Pandangan mata Jono mulai mengabur kepalanya berdenyut nyari Seperti mau pecah Tiba-tiba Dimas datang lagi Lalu mendekat karanya Dia datang dengan membawa sebuah kain merah di tangannya Dan juga seikat tambang yang berukuran besar Jono tak mampu lagi menahan aksi Dimas Ia hanya bisa pasrah pada saat itu Dimas pun tak mau membuang kesempatan emas Ia gunakan sebaik mungkin kesempatan itu Ia mengingat mulut Jono menggunakan kain merah itu Dengan sangat kencang sampai Jono merasa samping di bibirnya serasa sobek Setelah mengingat mulutnya Ia lanjut mengingat tangan dan kaki Jono dengan kuat Ia mengembaskan tubuh Jono ke lantai dengan keras Sampai terlihat Dimas seperti mencari sesuatu Karena gelagatnya yang celenggukan kesana kemari Dimas memukul tubuh Jono Bertubi-tubi menggunakan balok kayu yang berukuran besar Yang masih ada sisa-sisa paku yang belum lepas Seketika tubuh Jono mengeluarkan banyak darah Apalagi pada bagian kepalanya Nampaknya tempurung kepala Jono sudah pecah Jono tak bisa melakukan perlawanan apapun lagi Ia rasa tenaganya sudah habis Ia pun hanya bisa pasrah dengan nasib hidupnya Dimas terus memukul Jono Tanpa ada kata ampun Ia sudah dibelenggu dengan amaran yang membara Setelah dirasa ia puas memukul tubuh Jono Sampai hancur ia pun menghentikan aksinya Dimas membuang balok kayu itu ke sembarang arah Lalu ia pergi ke gudang belakang rumahnya Untuk mengambil sesuatu Tak butuh waktu lama Dimas sudah kembali lagi di hadapan Jono Yang sudah mengebuskan nafas terakhirnya Ia membawa satu kantung berukuran besar Lalu ia masukkan tubuh Jono ke dalamnya Dengan paksa Setelah tubuh Jono berhasil masuk semua Ia pun mengikat kantung itu Dimas keluar rumahnya Ia celingukan Melihat-lihat sekitar Seketika terlintas ide di pikirannya Saat melihat tempat belakang toko distro Yang terletak di depan rumahnya Hanya berjarak jalan dan sungai saja Dari rumahnya ke toko distro itu Dimas pun menyeret kantung tadi Dengan susah payah ia membawanya Untuk sampai ke belakang toko distro Saat Dimas melakukan aksinya Tempat dan suasananya Sangat mendungung karena Hari itu terlihat mendung ditambah lagi Benar-benar belum ada orang Yang beraktivitas di luar rumah Selain dirinya sendiri Dengan gerakan secepat kilat Dimas meleparkan kantung yang berisi tubuh Jono Kedalam lombang Yang berbentuk kotak yang ada Di belakang toko distro itu Ia mengaduk-aduk seman Bercampur batu Dengan cepat ia lalu membengkara kantung tadi Sampai seluruh adukan coro itu Menutupi kantung tubuh Jono Kurang lebih ada satu jam lamanya Ia melakukan hal itu berulang-ulang Sampai semua tertutup adukan Setelah dirasa beres Ia membersihkan keadaan dalam kontrakannya Yang penuh darah dan juga ia pun membakar baju Yang tadi ia pakai Kemudian ia mandi lalu ia berlalu pergi Membawa beberapa barang-barang penting Ia mengandari sepeda motornya Dengan cepat meninggalkan kontrakannya Tolong bantu carikan kakakku Dan juga dia Supaya aku bisa pergi dengan tenang Ucap Jono Haaah Pegik bayu lalu ia terduduk Di ranjang tidurnya Nafas bayu tersengal-jengal Seperti baru selesai lari Apa maksud semua mimpi ini Apa ini sebuah petunjuk Gumam bayu bertanya-tanya pada dirinya sendiri Baru jam 3 pagi ternyata Ucap bayu lalu turun dari ranjangnya Ia berjalan menuju ke kamar mandi Untuk mengambil air budu Lalu setelahnya ia melaksanakan sholat tahajud Tak lupa pula Ia selipkan doa untuk Jono Jujur saja sepanjang ia mengirimkan doa untuk Jono Ia merasa hawa di sekitarnya berbeda Ia pun seperti merasakan gantiran Jono di sampingnya Sayangnya ia tidak bisa melihatnya Setelah selesai menunaikan ibadah Ia melanjutkan tidurnya kembali Tetapi ia menjadi gelisah Ia tak bisa tidur dengan tenang Seperti ada yang mengawasi dirinya saat tidur Barulah kali ini ia melihat-lihat sekitar Tapi Ia tak melihat siapapun di dalam kamarnya Selain dirinya sendiri Akhirnya bayu memutuskan untuk tidur Sampai waktu subuh tiba Saat azan subuh sudah berkomandang Ia segera menunaikan sholat Lalu setelahnya Barulah ia bisa tidur dengan nyenyak Sampai pagi hari menjelang siang Tepat pukul 9 pagi bayu terbangun Ia membersihkan diri lalu berangkat kerja langsung Tanpa sarapan terlebih dahulu Pukul 11 siang ia berhenti di warung makan Ia pun memesan makanannya lalu ia duduk sambil bermain ponsel Sambil menunggu pesanannya Bu, nasi sepiring dimakan disini Lauknya telur balado sama kentang aja Pakai sambil dikit biar mantul ya Ucap seorang memesan makanannya Ia lalu duduk di samping bayu Bayu terkejut saat lelaki tadi memesan makanannya Ia sontak menoleh karan lelaki tadi Ditatapnya lelaki itu dari atas sampai bawah Gue duduk disini gak apa-apa kan bang Tanya lelaki tadi Yang membuat lamonan bayu seketika buyar Hah? Eh? Iya boleh-boleh Duduk aja gak apa-apa Jawab bayu Thanks bang So telah lelaki tadi Lalu ia duduk di samping bayu Sambil menyulut rokoknya Apa dia masih hidup? Batin bayu bertanya-tanya Dia benar-benar mirip Suaranya, postur tubuhnya Perlakunya, gelagatnya, gaya rambutnya Semuanya benar-benar mirip Batin bayu Sambil melihat foto bersamanya dengan Jono Kerja di koperasi juga bang Tanya lelaki tadi berbahasa basi Saat ia tak sengaja melihat foto di layar ponsel bayu Eh? Iya nih mas Mas dia juga sama kerja di koperasi ya Tanya bayu Iya mas Ya udah lumayan lama sih Belasan tahun ada mungkin Jawab lelaki tadi Wah Senior kuni berarti Hahaha Saat bayu diakhiri dengan tawanya Hahaha Ya begitulah Oh iya kita belum kenalan Aku Johnny Sutijo Panggil aja aku Johnny Ucapnya sambil mengulurkan tangannya Bahkan nama kalian hampir sama Jon Batin bayu Yang terus teringat Jono Aku bayu wicaksana Panggil aja bayu mas Saat bayu sambil tersenyum Membalas uluran tangan Johnny Tadi saya lihat Kayaknya masnya Lihatin foto Pas sama temannya terus Gangan apa gimana mas? Hahaha Tanya Johnny sambil cengengesan Iya mas Dia teman saya Yang paling pengertian Baru kemarin-kemarin Dia dinyatakan meninggal Karena dibunuh nasabahnya sendiri Jawab bayu Sambil menundukkan kepalanya Ia tak tahan Menahan kesedihan itu Innalilahi Terut bertukacita ya mas Saya juga udah lama gak kontekan sama adik saya Biasanya tanggal-tanggal ini Dia nelponin terus Katanya kangen Tapi kemarin tumen banget Gak nelpon-nelpon Saya telpon aja Gak diangkat-angkat Mau pulang Saya lupa jalan pulang Hehehe So Johnny Yang ikut bercerita tentang dirinya dan adiknya Adiknya cewek mas Tanya bayu Cowok mas Seumuran mas mungkin Jawab Johnny Boleh lihat fotonya mas Tanya bayu entah kenapa Ia merasa ada kaitannya dengan Johnny Haduh Sayang banget mas Di abis saya gak ada fotonya Tapi kayaknya Saya masih nyimpan foto satu deh Sama dia di lemari saya Tapi gak tau Masih ada apa enggak Emang kenapa mas Jawab Johnny Gak apa-apa mas Boleh kali ya Saya kapan-kapan main ke rumahnya mas Saud bayu Oh Boleh-boleh Silahkan Ini alamat saya Ucap Johnny Sambil memberikan kartu kerja pengenalnya Siap Nanti saya kapan-kapan main ke mas Makasih ya Ucap bayu Yoi aman-aman Mari mas Kita makan Saud Johnny Iya mas Ucap bayu Keduanya makan bersama dengan tenang Tanpa ada gangguan sedikitpun Setelah selesai makan Mereka berpisah Karena terus melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing Tak terasa waktu berlalu dengan cepat Hari pun telah sore Bayu bersiap pulang ke rumahnya Sesampainya di rumah ia mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu Lalu ia baru mencari makan Karena malas memasak jadi bayu berniat untuk membeli nasi goreng saja Sekalian pergi ke rumah Dian Singkat cerita Bayu sudah sampai di rumah Dian Mereka mengobrol santai terlebih dahulu Sebelum pergi ke rumah Pak Bambang Oh iya tadi gimana mas Polisinya jadi kesini gak? Tanya bayu sambil menyeruput sesanggir kopi Jadi jawab Dian Terus gimana? Tanya bayu penasaran Dian menghalang nafas panjang Semua data sudah diambil Tapi jasadnya belum bisa dievakuasi sekarang Soalnya Pak Bambang tadi pagi masih ada urusan Jadi belum ada persetujuan dari dia Pelaku juga masih berkeliaran belum ketangkep Ucap Dian menantap lurus Dengan tatapan matanya yang menarang jauh ke sana Astagfirullah lazim Ada-ada saja ya mas Terus gimana ini? Kita jadi ke rumah Pak Bambang Apa gak mas? Menurutmu? Saud bayu Coba kau hubungi dia ada di rumah tidak? Soalnya dia banyak urusan Jadi kalau kita mendadak ke sana Takutnya Pak Bambang lagi gak di rumah Ucap Dian Iya bentar mas Aku coba hubungi dulu Saud bayu Lalu ia mengirikkan secari pesan untuk Pak Bambang Tadi pas aku makan siang di warung Aku ketemu seseorang Yang mirip banget sama Jono mas Aku curiga itu masnya Ucap bayu Hal itu langsung membah Dian menolak karanya Yang benar saja kamu yuk Memangnya ketemu di mana? Tanya Dian antusias Aku ketemu di desa yang ada di kota sebelah Tapi sumpah Benar-benar mirip banget Tiri wajah, gaya rambut, cara ngomong Gelagatnya semuanya mirip Bahkan sama namanya pun mirip Kalau Jono kan Jono Sutejo Nah kalau dia Joni Sejito Mirip banget kan? Ucap bayu bercerita panjang lebar Serius? Semirip itu? Tanya Dian yang masih tak percaya Ya mas serius? Oh iya Lah nama kakaknya Jono siapa tadi? Tanya bayu Gak tau yuk Kartu keluarganya udah beda kan? Kakaknya udah nikah Jawab Dian Haduh susah ya Memangnya kartu keluarga yang dulu udah gak ada Tanya bayu Udah dicari seisi rumahnya gak ada Keduanya mengalah nafas panjang Memikirkan semua masalah yang menimpanya Mereka tak tau harus melakukan apa lagi Di saat keduanya sedang melamun Mereka dikejutkan dengan suara notifikasi dari ponsel bayu Siapa yuk? Tanya Dian Pak Bambang bales mas Ini lagi ngetik lagi Jawab bayu Keduanya melihat ke layar ponsel bayu Menunggu jawaban apa dari pak bambang Iya saya di rumah Kesini aja mas Sesuai alamat yang saya kasih kemarin ya Bunyi balasan pesan dari pak bambang Wah kita kesana sekarang Pekik bayu kegirangan Keduanya langsung bersiap pergi Kali ini Dian Yang mengandari sepeda motornya Karena bayu tak mengetahui daerah sini Dian mengandari sepeda motornya Dengan kecepatan sedang Kemungkinan membutuhkan waktu Kurang lebih 20 menit Untuk sampai ke rumah pak bambang Sesampainya di rumah pak bambang Mereka langsung disuguhkan Dengan secanggir teh hangat Dan berbagai macam camilan Silahkan duduk Ucap pak bambang Bagaimana? Apa ada hal yang perlu dibahas? Tanya pak bambang Saya mau minta rekaman CCTV-nya pak Boleh? Tanya Dian Boleh? Bentar Saya ambil laptop dulu Jawab pak bambang Lalu setelahnya Ia masuk ke dalam rumah Mengambil laptop Pak bambang pun Membagikan video rekaman CCTV Yang kemarin Keponsel Dian Keduanya melihat rekaman CCTV itu Dengan teliti Kenal gak mas Sama pelakunya? Tanya bayu kepada Dian Dian hanya menggeleng Karena ia sendiri pun Tak tahu siapa pelakunya Katanya sih pelakunya Bukan asli warga sini mas Setelah saya tanya Keluarga sekitar Ucap pak bambang Berarti Dia anak rantau gitu pak Maksudnya Tanya bayu Iya Kemungkinan sih begitu Soalnya Dia juga ngontrak disini Tuh tempatnya Di belakang toko distro saya pas Jawab pak bambang Bayu dan Dian Berajak dari duduknya Untuk mengajak rumah Kontrakannya pelaku Pak bambang pun Membuntutinya di belakang Sambil menahan tawanya Di belakang toko baju distro saya mas Bukan di belakang rumah saya Haha Ucap pak bambang Bayu dan Dian saling berpandangan Lalu mereka melihat ke sekitar Dan benar saja Mereka berada di belakang rumah pak bambang Bukan di belakang tokonya Pantas saja mereka hanya menemukan Lahan kosong di belakang rumah pak bambang Ketiganya pun tertawa Menertawakan tingkah konyol mereka Mari saya antar ke belakang toko saya Ajak pak bambang Keduanya mengikuti di belakangnya Mereka menaiki mobil pak bambang Pak saya mohon banget Izinkan kita buat gali corcorannya ya pak Kasian almur rumah pak Arwahnya belum tenang Ucap bayu memohon Yang duduknya ada di samping kursi kemudi Loh Kira yang tadi Udah dievakuasi Kok bisa belum Padahal saya udah izinin sejak lama loh Sof pak bambang Tadi kata pak polisi Nunggu persetujuan dari pak bambang Buat gali corcorannya Ucap Dian Hadeh Harus ada policin dulu Baru jalan Gumah pak bambang Berarti boleh pak Tanya bayu Iya Saya udah izinin sejak lama Lagipula Saya juga gak tegal liatnya Bayanginnya aja Udah ngari banget Apalagi ngalamin langsung ya Jawab pak bambang Sehingga cerita mereka telah sampai di toko distro pak bambang Mereka langsung ke belakang toko itu Sesambainya disana Mereka menetaskan air matanya Saat melihat corcorannya Sakit Suara Ritian tampak terdengar dari arah corcorannya Kamu denger gak mas? Tanya bayu Dengar yuk Jawab Dian Sakit Tolong mas Sakit Rintihannya terdengar sangat memilikkan di telinga Astagfirullahaladzim Gumah pak bambang Ketiganya sama-sama mendengar suara rintan itu Maklum saja Kejadiannya baru dua hari yang lalu Jadi masih belum tenang arwahnya Ayo kita pergi dari sini Ajak pak bambang Tapi kita harus banding Jono pak Kasian Jono kesakitan Saud bayu Besok yuk kita ke sini lagi Besok Saya akan suruh orang lain buat bongkar corcorannya Ucap pak bambang Tapi pak Saud bayu Yuk Ayo Lebih baik kita pulang dulu Aku tahu perasaanmu bagaimana Aku pun merasakan hal yang sama Yang kamu merasakan Tapi ini udah malam yuk Mending besok aja kita ke sini lagi Ucap Dian sambil merangkul bayu Iya mas Ucap bayu tertunduk lemas Ketiganya pulang lagi ke rumah pak bambang Tak lama kemudian Bayu dan Dian pun pamit pulang Karena hari sudah larut malam Dian pun tak mengizinkan bayu pulang Ia menyuruhnya untuk menginap di rumahnya Sepulang dari rumah pak bambang Bayu mengirimkan pesan ke grup chat Ia meminta kepada temannya Untuk hari esok Semuanya kompak izin Untuk membantu proses pengevakuasian jasad Jono Teman-temannya pun Mensetujui ke apa kata bayu Untung saja atasan mereka pun memberikan izin Karena bagaimanapun Mereka pasti sangat gilingan teman terbaik mereka Begitupun dengan atasan mereka Pukul 7 pagi Teman-temannya bayu sudah berkumpul di rumah Dian Mereka akan berangkat bersama dari rumah Dian Sudah gembal semua Gak ada yang ketinggalan kan Tanya bayu Aman yuk Gas Saudiman Sebelum memulainya Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Ucah bayu memimpin doanya Selesai Ucah bayu Setelah selesai berdoa Mereka semua menaiki sepeda motornya masing-masing Menuju ke tokonya pak bambang Singkat cerita Semuanya sudah sampai di lokasi Dan mereka memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu Bayu meminta kepada pak bambang Untuk membatalkan menyuruh orang lain Untuk membongkar corcorannya Karena akan dikerjakan olehnya Dan teman-temannya yang lain Semuanya pun melakukan tugasnya masing-masing Untung saja tebal corcoran itu tak begitu tebal Dan terlalu dalam Jadi mereka tak membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya Kurang lebih ada dua jam untuk membongkarnya Pelan-pelan boy Udah kelihatan kantungnya nih Ucap Jeffrey Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dan tentunya diri saya memaaf Bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Karena sudah menonton video kami Sampai jumpa Selamat menonton video kami